Halo assalamualaikum masih di channel sulhasan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat ciri-ciri grafting adenium tanpa media yang sudah siap dipindahkan ke dalam pot atau ditanam ke dalam pot atau polybag ya teman-teman jadi kemarin saya sudah bikin untuk video tutorial cara grafting adenium tanpa media yang bagus di musim penghujan teman-teman untuk minimalisir gagalnya atau busuknya entres atau bonggol soalnya kalau musim penghujan itu kalau grafting adenium yang kena full hujan itu biasanya entresnya kalau tidak busuk ya bonggolnya teman-teman jadi saya sarankan untuk grafting adenium di musim penghujan saya sarankan dengan metode grafting tanpa media nah ini di depan saya sudah ada contohnya teman-teman nah ini kemarin ini sudah saya bikinkan tutorialnya sekitar dua minggu ya teman-teman dua minggu yang lalu saya bikin untuk grafting adenium tanpa media nah ini sudah ada ciri-cirinya yang sudah siap dipindah ke dalam pot atau polybag nah ini ini ciri-cirinya yang sudah siap dipindahkan ke dalam pot atau polybag ya teman-teman nah ini teman-teman kayak gini ciri-cirinya sudah keluar tunas baru ya teman-teman kayak gini keluar tunas baru sampai menembus ke dalam plastiknya nah kayak gini ini berarti sudah siap ditanam ke dalam pot atau polybag nah ini bonggolnya bonggolnya sangat bagus sekali sangat subur soalnya adenium tanpa media itu bisa bertahan sampai satu bulan lebih teman-teman dalam kondisi kering kayak gini jadi kalau kondisi kering itu adenium bisa bertahan sampai satu bulan lebih soalnya untuk bonggolnya ini itu sudah mengandung nutrisi atau makanan buat si adenium jadi bisa bertahan sampai satu bulan lebih kadang ada bisa sampai tiga bulan teman-teman malah bisa tumbuh tunas baru biasanya di sini ada yang bisa juga sampai keluar bunga soalnya adenium itu termasuk tanaman yang kuat atau bandel nah ini bisa dilihat ada lagi nah kayak gini ini sudah kelihatan ya tumbuh tunas baru hijau ini tunas daun nah kayak gini berarti sudah siap dibedahkan ke dalam pot nah jadi teman-teman tidak usah bingung untuk grafting di musim penghujan dan tidak usah takut untuk busuk di entresnya ini entresnya tidak usah takut busuk di entresnya atau bonggolnya dengan metode grafting adenium tanpa media karena sangat bagus sekali untuk di musim penghujan nah kayak gini ini di depan saya grafting adenium dengan aneka warna bunga sudah subur-subur ini juga ada yang baru kuncuk bunga dan ini di belakang saya sudah ada yang berbunga nah kayak gini ini adenya Julius Caesar sangat cantik sekali yang teman-teman ini berbunga sangat lebat sekali jadi teman-teman tidak usah bingung untuk grafting adenium di musim penghujan yang saya sarankan kalau grafting di musim penghujan dengan metode grafting adenium tanpa media nah kayak gini oke mari kita lihat teman-teman saya akan contohkan untuk menanam adenium yang tanpa media ini ke dalam polybag halo teman-teman ini sudah siap medianya teman-teman ya ini saya pakai sekambakar hasil malang sedikit sama kompos daun terbesi ya kayak gini kompos daun terbesi kalau tidak ada daun terbesi bisa pakai dedaunan yang lainnya seperti tanaman jati atau dedaunan tanaman yang lainnya nah ini saya akan tanam di polybag ukur 15 cm nah ini diameternya 15 cm dan saya ambil beberapa ada tiga ini ya teman-teman yang sudah siap tanam agak gini sudah siap tanam sudah ada tumbuh tunasnya ini kelihatan ya tumbuh tunasnya nah ini berarti sudah siap ditanam mari kita langsung aja teman-teman ya tanam ini langsung saya masukkan aja kayak gini nah ini kita tekan pelang-pelang kayak gini ya biar agak padat ini tanamannya benggolnya kita masukkan kayak gini kita tambah lagi mendianya jadi ini kalau bisa benggolnya ditanam semuanya teman-teman biar nanti untuk pembesarannya sangat cepat kalau ditanam semua benggolnya akan cepat mengbesar nanti kita akan pelang-pelang biar agak padat soalnya nanti kalau tidak kita tekan dia akan berunggah kalau kita akan siram nanti medianya akan suruh nah kayak gini ini sudah teman-teman ya nah ini aja sudah cukup benggolnya sudah ditanam ya ini nah ini yang satunya lagi nah teman-teman ini medianya ini sangat bagus sekali saya rekomendasikan untuk tanaman adenium teman-teman jadi nggak usah pakai tanah kalau saya teman-teman soalnya kalau pakai tanah nanti musim kemarau biasanya kalau media tanah itu cepat sekali akan mengeras mengerim dan kalau musim penghujan media tanah itu biasanya terlalu lembab atau terlalu basah nanti akar serabutnya di benggol adenium banyak yang busuk jadi saya rekomendasikan tidak pakai tanah pakai pasir malang sedikit sekam bakar atau sekam mentah yang sudah laku sama kompos atau kuku kandang ini dengan semuanya kita akan pelan-pelan dulu nah sebelah sini kita kasih nah ini ini sudah selesai teman-teman ya nah ini sudah selesai nanti penanganannya teman-teman kalau sudah selesai kayak gini ditanam itu ditaruh di tempat yang teduh dulu soalnya disini musim penghujan tapi kalau musim kemarau bisa langsung ditaruh di tempat yang full sinar matahari untuk penyiramannya 2 atau 3 hari sekali ya teman-teman tapi kalau musim penghujan itu ditaruh di tempat yang teduh soalnya nanti kalau musim penghujan akarnya ini kan belum tumbuh sempurna nanti bisa busuk ke teman-teman nah untuk melepasnya ini digraftingannya plastiknya ini sesudah tanam satu minggu baru dibuka plastiknya nah mungkin itu saja teman-teman ya untuk video kali ini yang saya sampaikan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman tetap semangat dan terus belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih